Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kehadiran sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headland News Harian Poskota edisi Sabtu 13 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan Bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya seorang ibu menjadi korban penipuan iklan jual beli mobil murah di media sosial Uang 40 juta rupiah raib di bawah pelaku yang mengaku sebagai seorang poloan Peristiwa tersebut bermula saat korban membuka laman Facebook Dan melihat sebuah iklan jual beli mobil murah Selain harganya yang murah, penjual juga mengaku sebagai anggota poloan Saat itu korban pun mulai tertarik dengan penawaran tersebut Dan mentransfer sejumlah uang sebagai uang muka Pria ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon di jalan raya Pondok Ungu Permai, Bekasi Penemuan mayat tersebut membuat geger warga setempat dan pengendara yang sedang melintas di lokasi Lantaran korban gantung diri tepat di bohon yang berada di pinggir jalan Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu rencana Pemprov DKI membuka izin operasional karaoke Meski COVID-19 masih mewabah di ibu kota Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan tersebut atas masukan sejumlah pihak Termasuk Satgas Penanganan COVID-19 dan Pemerintah Pusat Pembukaan tempat hiburan ini tentunya harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca poskota yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi